Berbelanja dengan uang palsu, seorang perempuan diringkus warga dan pedagang. Dari interogasi, pelaku sering menggunakan modus berbelanja dengan uang palsu. Pedagang bersama warga di Pasar Pahing, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah berhasil menangkap seorang perempuan bernama Annie yang berbelanja menggunakan uang palsu. Penangkapan Annie berkat kecurigaan pemilik Kiyo saat menerima 4 lembar uang pecahan 50 ribu rupiah yang dianggapnya berbeda dari uang lainnya dari tangan pelaku saat membayar belanjaan. Yang kemudian meminta Annie untuk mengganti uang tersebut, bukannya menurut Annie malah kabur. Pemilik Kiyo pun berteriak dan pelaku bisa diringkus oleh warga. Terus HPnya Rp197.000. Rp197.000 terus bayarnya pakai kesan 50-an ribu. Jumlahnya berapa, Bu? Empat. Oh, empat. Nah, saya tekan, saya giniin. Nah, tapi uangnya nggak bisa kembali. Nah, terus... Ibu udah curiga itu ya? Iya, saya udah curiga. Belum dikewas, belum dikiniin, saya udah curiga. Kan uangnya lain beda. Dari interogasi sementara, Annie sudah menggunakan modus perbelanja dengan uang palsu tersebut berkali-kali. Nah, nah, butuh banget, Ibu. Kan uang, makasih Ibu. Caranya bimak takut juga. Kepasar aja ya, eh, enik, Ibu. Itu dijualinnya pasal? Ya, kepasar sana aja yang dekat karamelas itu. Ini dibuatnya berapa? 200 ribu. Dapat berapa? 200 ribu. 500 ribu. 200 ribu dapatnya 500 ribu. Itu apa? 20 ribuan atau 100 ribu? 50 ribu. Akibat perbuatannya, Annie terpaksa digelandang ke kantor Polresta Banyumas. Memang di awal langsung ketahuan, tapi tidak bisa langsung ditemankan. Berdasarkan informasi masyarakat tersebut, kita tidak lanjuti. Dengan penyelidikan, disertai dengan alat uang putih-putih, identitas, siri-siri, kita dapati. Dan tanggal 2-nya, dengan kerjasama dari konsek dan pemerintah atau masyarakat setempat, berdagang setempat, kebetulan pelaku datang lagi mengendalikan uang tersebut, uang didilikan palsu tersebut. Langsung sama si berdagang ini kan tahu karena bentuk secara fisiknya itu memang kelihatan. Saat ini jajaran satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Ia dijerat dengan pasal 36 dan 245 Undang-Undang Tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus tersebut juga terus masih didalami dan dikembangkan. Pasalnya polisi menduga peredaran uang pasu melibatkan jaringan yang lebih besar. Selain pelaku yang sudah tertangkap, disinyalir masih ada pemasok uang pasu yang kini masih diburu. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.